Nah, Zizi, kali ini untuk cuaca yang ada di wilayah Indonesia, khususnya di Jakarta. Karena sejak tadi pagi kita sudah digunur hujan yang cukup lembat, sehingga memang pagi ini udaranya cukup sejuk ya. Nah, berdasarkan peringatan dini informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, adanya potensi hujan lebat, petir, dan juga kilat di beberapa wilayah Indonesia. Yaitu pertama kawasan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi berindikasi akan diperkirakan akan adanya hujan ringan dan juga hingga lebat dari siang hingga malam hari. Dan juga untuk wilayah-wilayah lain yaitu seperti di Kalimantan Tengah dan juga di Kalimantan Selatan diperkirakan hujan yang cukup lebat dan juga intensitas tinggi. Dan juga di wilayah Sumatera Utara, Tengah, seperti di Medan, Palembang, diperkirakan asap, berawan, dan juga di Bangka Belitung, selain itu di wilayah sebagian besar Jawa. Yaitu juga diperkirakan nanti akan adanya hujan yang berintensitas tinggi dari pagi hingga malam hari. Dan memang untuk wilayah Bandung sendiri diperkirakan nanti akan tetap masih diguyur hujan yang berintensitas ringan hingga sedang dari pagi hingga malam hari. Karena memang Senin kemarin kota kembang diguyur hujan yang cukup lebat sehingga menimbulkan kebanjiran. Hujan ini di beberapa wilayah yaitu salah satunya di depan Bandung Trade Center sedalam satu meter yang hingga menimbulkan korban jiwa. Nah, oleh karena itu memang dengan meningkatnya hujan ini dan kita sudah memasuki musim hujan, maka akan juga meningkat potensi bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, bagi para masyarakat khususnya dihimbau untuk tetap waspada terhadap dampak-dampak dari hujan yang terus meningkat ini. Seperti banjir, tanah longsor, seterusnya adanya pohon tumbang, dan juga jalanan yang licin. Ya, zizi!